Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la quwata illa billah ma pa'lu G. Haji Arif Fahruddin Dr. Sawqi Sekjen Masjid Raya Ust. Ahmad Sauri Para peserta Seminar Khatib Aswaja Para guru, para ulama, para kiai Asadidah yang mengikuti acara ini Semoga selalu dimuliakan oleh Allah SWT Kita bersyukur kepada Allah Salawat serta salam Semoga tercurahkan keharibaan baginda Nabi Besar Muhammad Salallahu alaihi wa alihi wa salam Yang pertama Kita orang-orang aswaja Ahlu sunnah wal jama'ah Jangan males jadi khatib, jangan males Kalau kitanya males Itu masjid khatibnya diisiin sama orang lain Paham gak begitu? Paham gak begitu? Jangan males Ini penyakit kita males Jauhan dikit males Karena amplopnya gak sesuai sama jalannya Gue kata aja begitu lah Bandara Soekarno-Hatta khatibnya hampir 100% Orang wahabi Dia nungguin kita meleng Kita males, kita ogah Dia udah bawa proposal Ngajuin jadi khatib Ayo Ntar lama-lama nih Jakarta khatibnya orang dia mulu Kalau orang kitanya males Jangan males masih muda-muda Khatib aja Rezeki nanti Allah yang atur Satu tuh Ingat person saya Gak ada pertanyaan kalau saya ngisi materi Udah begitu aja Jangan males Gara-gara kita pada males Akhirnya masjid banyak yang ngisi Khatibnya orang-orang mereka Dua Persiapkan Cirinya Khatib Ahlus sunnah wal jamaah Punya ciri yang khas Punya ciri yang khusus Pakaian kagak kebangetan Rebo Apa itu rebo Pakaian jangan gerambang-gerombong Malu-maluin aja Sorban P3 Gamis P3 rangkap Baca kuraannya belepetan Malu-maluin Biasa aja Ya serebet Kalau mau pakai gamis Ya pakai gamis Pakai sorban Atu aja Jangan sampai tiga Kayak mau dagang sorban Loh Dua Tuh begitu Tiga Materinya Satu perhatikan Ruknun min arkanil khutbah Rukun khutbah Jangan sampai ketinggalan Persiapkan dulu Alhamdulillah Jadi suaranya juga Biar ada dirawat Materinya gak dilihat Kelihat jogrogannya Dilihat suaranya Khotibnya Bagus suaranya Orang udah pada pendilik semua Khotib Alhamdulillah Ngantuk orang Biar ada sereman Kalau jadi khotib Hamdalah Jangan lupa Sekali apa dua kali Terserah Boleh Alhamdulillah 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 Begitu Saya gak ngajarin Ini bilangin Sekalian Mumpung kumpul Boleh Alhamdulillah 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 Biar ada apa Intonasinya Biar gerget Jangan loyo Jangan lembek Orang liatin kita aja Udah kesel Khotib Bukan gak ada Bukan ada kicinya Bener Sahadat Jangan lupa Ashadat Ashadu Alla ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Solawat Solawat Jangan ketinggalan Khotib Solawat Ditinggal Kalau khutbahnya Enggak sah Ini pengganti Dua rokaat Dari solat Zuhur Berarti Mesti diulangin Tuh Khotib Khotib Tang-tang Peteng-teng Wah Kenceng banget Suaranya Cuak-quakan Solawat Dia lupa Pernah begitu kejadian Saya di belakang Saya maju aja Komat lagi Sayang imamin Habis komat Saya ulangin Solat Zuhur Karena ini yang kita bawa Orang ratusan Wasiat Taqwa Baca Quran Ayat Salah satu Ayat Quran Allah Magfir Lil Muminin Wal Muminat Jangan Ampe Ditinggal Boleh Khotib Ngapal Boleh Kagak ngeliat Khotbah Boleh Cuman Awas Kalau Allah Sudah mau Permalukan Enggak siapa Enggak siapa Jangan merasa Udah kepedean Khotib Ngapalin Kagak bawa Catatan Bareng dikit So Gue gede banget Khotib Jangan begitu Aswajah Tongkat Pegang Tongkat Jangan Salah Megangnya Jumhur Ulama Ittifak Dengan Makhad Dalmas Sadir Yang jelas Khotbah Itu Khotib Itu Tongkatnya Sebelah Kiri Ada yang nanya Kan bagusnya Sebelah Kanan Emang udah Begitu Tekstnya Lo mau Pakai Robah Lagi Pulai Kiri Kalau ada Tongkatnya Kalau enggak 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 Pegang Tapi Ini catatan Paling kagak Harus Dibawa Jangan Kepedean Tuh Rukunnya Jangan Ditinggal Kalau enggak Ditinggal Enggak Sah Khotbahnya Enggak Sah Khotbahnya Maka Iadah Sholat Jumatnya Mesti Diulangi Dengan Sholat Zuhur Khotbah Kedua Jangan Apal Apalan Tapi Ya Paling Kagak Biar Bisa Ngelihat Begini Emang Gebleg Apa Kalau Orang Khotib Ngelihat Begini Kagak Terus Kemudian Jangan Lama Lama Jadi Khotib Doktor Profesor K Doktor K LC K MA K Khotib Kelamaan Yadullu Alal Jahil Menunjukkan Kebodohannya Khotib Di Mekah Di hotel Musola Hotel Profesor Doktor Dari Berbagai Macam Kloter Udah Jem Satu Lewat Seperempat Masih Khotib Diteriakin Orang Bangladesh Malu Khotib Lama Lama Pas Apa Bahasannya Quran Hadith 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 15 menit Paling Lama Senang Yang dengerin Karyawan Bisa makan Dulu Yang kerja Bisa balik Lagi Jangan ada Sona Dekat Lote Lote Mat Satu Jam Satu Lewat Itu Karyawan Uging Mantatnya Dia masih Khotib Wajah Jam Satu Lewat Belum Rapi Rapi Juga Sejadanya Diangkat Muhammad Khotib Ditinggal Jamaah Jangan Itu bukan Ciri-cirinya Khotib Aswajah Nyambu Gitu Bukan Sebentar Aja Dan Lama-lama Orang Senang Ngimamin Juga Jangan Lama-lama Sabihis Sama Hal Acaka Itu Udah Standar Itu Juga Kelamaan Kalau Buat Masjid Yang Dikantor Mak Makanya Nggak Dipakai Lagi Khotib Orang So Tadinya Rasa Paling Pinter Nih Apal-apalan Lama Banget Nggak Dipakai Lagi Jangan Dipakai Itu Dia Begitu Ngapah Banyak Yang Protes Banyak Yang Komplain Sekarang Jamaah Banyak Komplain Kelamaan Coba Bacanya Kur'annya Satu Ayatnya Hadisnya Tadi Bener Kur'annya Dilihat Lagi Dibaca Lagi Diteges Lagi Hadisnya Atoh Udah 10 Menit Selesai Imamin 5 Menit Wal Asri Al Hakumut Amawal Asri Apa kata jamaah Ini Baru Khotib Khotib Kelamaan Pamer Hafid Imamnya Hafid Hafid Kur'annya Dari Mana Nasab Kur'annya Dari Mana Hafid Doang Kelamaan Ngimaminnya Lama Bener Girilan Jadi Imam Kakinya Begini Ruk Sujudnya Kakinya Begini Kagak Begini Kalau Sujudnya Begini Kakinya Ngampleh Berarti Tidak Mencukupi Sarat Sujud Guru Kita Mahmud Randa Randa Juga Kalau Betawi Makan Kalau Ngomong Beledak Beleduk Betawi Ngapuntan Iyai Arif Niki Wong Semarang Nek Wong Semarang Ya Halus Nek Betawi Sak Karpet Dili Tapi Niki Lohong Istrinya Nyai Orang Kelender Ya Halus Nih Ngimamin Di rumah Pasekda Almarhum Imamnya Hafid Pakai Gamis Magrib Aw Apa Lama Banget Si Rong Bis Buka Bersama Bis Makan Ngimamin Lama Nih Ntar Es Kelapa Keluar Lagi Eh Bocah Udah Begitu Dia Jadi Imam Diliatin Pak Kiai Dari Jauh Eh Pas Sujud Kakinya Ngampleh Begini Sahe Jangan Ikutin Dia Terus Kita Sembayang Bagaimana Ini Biar Nijerapi Ntar Bayang Lung Ngimamin Tuh Kiai Sampai Begitu Jadi Berhatiin Tuh Ya Makanya Khotif Aswaja Punya Ciri Ya Punya Ciri Biar Kita Ini Jangan Kayak Mereka Ya Ya Kuliah Kulhu Kagak Ngapa 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 Begitu Coba Keblek Memang Kaga Hapal Quran Mengitu Luang Ngapal Kaga Papa Menginilai Lo Bener Enggak Begitu Ya Terus Sama Wiridannya Kalau Di Masjid-Masjid Kampung Wiridan Pakai Wiridan Aswaja Setelah Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Langsung Pateha Jangan Pakai Astagfirullah Al-Azim Geblek Langsung Pateha Tujuh Kulhu Tujuh Palak Tujuh Anas Tujuh Saratnya Lihat Di kitab-kitab Hadis Di Jami Usagir Ada Kutubus Sitah Ada Kita Baca Musabbi' Fatihah Tujuh Ikhlas Tujuh Palak Tujuh Anas Tujuh Itu Hadisnya Qobla Ayyata Gayyara Rijlaihi Sebelum Berubah Kakinya Dari Tahiyat Akhir Dia Mau Ngikut Ketum Makmum Bodoh Kaga Mau Ngikut Juga Gak Papa Kalau Di Kampung Masjid-Masjid Kampung Masjid-Masjid Kampung Lagunya Banyak Fatihah Sekali Doa Mau pada Kemana Emang Mau pada Kemana Habis Jum'atan Fatihah Tujuh Kali Kulhu Tujuh Kali Falak Tujuh Kali Anas Tujuh Kali Baru 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 Baca Doa Doanya Ada Allahumma Ya Ghaniyu Ya Hamid Ya Mudi'u Ya Mu'id Ya Rahimu Ya Wadud Agnina Bi Halalika An Haramika Wabita'atika An Ma'siyatika Wabifadlika An Mansiwak Dibaca Tujuh Kali Paling Kagak Tiga Kali Dah Lamaan Tujuh Kalimah Tiga Kali Udah Selesai Jangan Fatihah Selesai Baca Doa Ilahi Lastu Lil Firdausi Ahla Wala Akwa Alannaril Jahimi Fahabli Tawbatan Wagfir Dunubi Fa Innaka Ghafir Zambil Azimi Itu ciri kita Jangan Nampai Ilang Aswajah Kalian Khotib Jarang Jarang Begitu Jumat Aswajah Masjid Raya Masjid Raya Allah Ma'antas Salam Pateha Imamnya Juga Harus Ditatar Juga Pendidikan Imam Masjid Raya Ada Yang Kagepas Baca Baca Itu Dulu Menanggung Jawab Imam Jadi Kadang-kadang Katanya Ngomong-ngomong Ribet Ini Ini apalagi Masjid Raya Fathihah Tujuh Kali Hulhu Falak Anas Tujuh Kali Baca Allah Mayaguniyu Ya Amin Baca Ilahi Lastulil Firdausi Ahlak Mau bertiga Kayak Mau berdua Kayak Udah Kita Jalanin Itu ciri-cirinya Aswaja Ya Saya Itu aja Kali Karena Masih Juga Ada Apa Namanya Mong-ngapunten Saya Masih Ada Tarikan Tempat Lain Jadi Ntar Kalau ada Mau Nanya Ntar Sama Beliau Sama Kya Ausai Sama Kya Mahmud Saya Masih Ngerame-ramein Doang Ya Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kata MINAR Kata Kata